Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu Dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Uji kompetensi 4 soal nomor 11 sampai dengan 15 Ada di halaman 264 sampai dengan 265 Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 11 anak-anak, perhatikan gambar di samping Ini gambarnya ibu pindahkan ke bawah Diketahui panjang AB 13 cm dan EF 5 cm Untuk soal A, buktikan bahwa segitiga AFE Segitiga AFE, segitiga siku-siku anak-anak Kongruen dengan segitiga DFE, juga segitiga siku-siku anak-anak Baik, ibu memberi alternatif penyelesaian Untuk soal A, disini AF sama panjang dengan DF Sudah diketahui dalam soal disini Selanjutnya, besar sudut AFE sama dengan besar sudut DFE Anak-anak, segitiga siku-siku 90 derajat Dan panjang EF pada segitiga AFE sama dengan EF Ini pada segitiga DFE karena posisinya berimpit Jadi bisa disimpulkan segitiga FAFE Kongruen dengan segitiga DFE Sesuai dengan kriteria sisi, sudut, sisi Lanjut ke soal B, anak-anak Segitiga DCB, segitiga DCB Ini kongruen dengan segitiga DFE Ibu memberi alternatif penyelesaian Besar sudut DCB Besar sudut DCB Sama dengan besar sudut DFE 90 derajat, anak-anak, siku-siku Selanjutnya, DB sama dengan DE DB sama dengan DE Ini sudah diketahui dalam soal Ada tandanya disini Selanjutnya CD sama dengan FD CD CD disini sama dengan FD Diketahui dalam soal Tandanya ini satu ini Maka bisa disimpulkan segitiga DCB Ini kongruen dengan segitiga DFE Sesuai kriteria segitiga siku-siku, anak-anak Yaitu sisi miring Disini, sisi miring Dan satu sisi siku sama panjang Ini sudah menunjukkan bahwa keduanya kongruen Baik, ibu lanjutkan, anak-anak Tadi diketahui bahwa panjang AB Disini adalah 13 cm Ibu tulis dulu 13 cm Panjang EF Yang ada disini adalah 5 cm Untuk soal C Hitunglah panjang AC Panjang AC Ini Kita cermati segitiga siku-siku ABC Anak-anak Ini, ibu tulis dulu Segitiga siku-siku ABC Panjang BC disini Ini sama dengan panjang EF Anak-anak Tadi sudah diketahui kongruen Panjang BC sama dengan EF Ini BC Sama dengan panjang EF Ini Sama dengan 5 cm Ini Selanjutnya Panjang BC sudah diketahui 5 cm Ini Selanjutnya Kita menentukan panjang AC Dengan teorema Pitagoras Anak-anak Tulis C disini Berarti AC kuadrat AC kuadrat Ini sama dengan AB kuadrat Sisi miringnya AB kuadrat Dikurang dengan BC kuadrat Ini sama dengan Ini sama dengan AB nya 13 Berarti 13 kuadrat Dikurang dengan BC nya 5 kuadrat Sama dengan 169 Dikurang dengan 25 Ini maka panjang AC Ini sama dengan Akar kuadrat dari 144 Sama dengan 12 cm Sudah diketahui Panjang AC 12 cm Selanjutnya Disini yang ditanyakan Untuk soal D Hitunglah panjang AE Panjang AE itu yang ada disini Ini Untuk menentukan Panjang AE Ini kita Mengambil segitiga Buang terus dulu Segitiga AFE Pada segitiga AFE Ini Pada segitiga AFE Disini Panjang AF Sama dengan Panjang FD Sama dengan Panjang CD Yaitu AC Dibagi 3 Karena ada tandanya Disini Ini Bu tulis dulu Panjang AF Panjang AF Sama dengan Panjang FD Sama dengan Panjang DC Ini Sama dengan 12 Dibagi 3 Sama dengan 4 cm Selanjutnya Kita menentukan Pada segitiga AF Ini Panjang AE Berarti AE Kuadrat Atau ibu tulis disini Saja Nanti anak-anak bisa Melihat disini AE Kuadrat Dengan teorema Pitagoras A E Kuadrat AE Kuadrat Ini karena sisi miring Sama dengan AF Kuadrat Ditambah dengan FE Kuadrat FE Kuadrat Sama dengan AF Nya tadi Diketahui 4 cm Berarti 4 kuadrat Ditambah dengan FE nya 5 kuadrat Berarti 5 kuadrat Sama dengan 16 Ditambah dengan 25 Jadi Panjang AE Ini Akar kuadrat Dari 41 Satuannya CM Ini tidak bisa Disederhanakan lagi Karena 41 Ini merupakan Bilangan prima Jadi Panjang AE Ini tadi Untuk jawaban Soal D Panjang AE Adalah akar Kuadrat 41 cm Soal Nomor 12 Anak-anak Apakah bangun Di bawah ini Pasti sebangun Jelaskan Soal A 2 persegi 2 persegi Pasti sebangun Karena perbandingan Keempat sisinya Sama besar Dan keempat Sudutnya Siku-siku Lanjut yang B Dua lingkaran Dua lingkaran Pasti sebangun Karena perbandingan Jari-jarinya Sama Sehingga Perbandingan Kelilingnya Sama Anak-anak Kalau kelilingnya Sama Berarti Panjang sisinya Sama Dan sudut pusatnya Sama-sama 360 derajat Untuk soal C 2 segitiga Sama sisi 2 segitiga Sama sisi Pasti sebangun Karena perbandingan Ketiga sisinya Sama besar Dan ketiga sudutnya Besarnya sama Yaitu 60 derajat Yang D Dua belah ketupat Dua belah ketupat Belum tentu sebangun Karena meskipun Perbandingan Sisi-sisi Yang bersesuaian Sama besar Tetapi Besar sudut-sudut Yang bersesuaian Belum tentu Sama besar Perlu anak-anak ketahui Untuk bangun Yang beraturan Seperti Segitiga sama sisi Persegi Segitiga sama sisi Atau segitiga Beraturan Segitiga Beraturan Segitiga Beraturan Atau segitiga Sama sisi Ini Kalau ada Dua bangun Segitiga sama sisi Misalnya Itu pasti sebangun Karena beraturan Anak-anak Jadi bisa kita Buat kuncinya Soal nomor tiga belas Anak-anak Trapezium A, B, C, D Sebangun dengan Trapezium R, S, P, G Tentukan nilai X dan Y Pada gambar di bawah Baik kita cermati Ini Trapezium A, B, C, D Dan Trapezium R, S, P, G Ini kita Menentukan nilai X itu Sama dengan C, D Anak-anak Ini kita cermati Untuk Soal yang pertama Ibu bahas dulu C, D Ini kalau kita Bandingkan dengan P, G Yang ada disini Dibanding P, G Sama dengan Yang sudah diketahui Berarti disini A, B Dibanding dengan S, R Ini A, B Dibanding dengan S, R Atau R, S Boleh Anak-anak Ini CD-nya tadi X X Dibanding dengan P, G P, G-nya 21 Ini Sama dengan A, B A, B-nya 10 Dibanding dengan S, R Atau R, S 15 Anak-anak Ini 15 Selanjutnya Nilai X Sama dengan 10 Per 15 Ini Dikali 21 Ini Sekarang kita Sederhanakan Ini 15 Dibagi 53 10 Dibagi 52 3 Dibagi 31 21 Dibagi 37 2 Dikali 7 14 Ini Nilai X Adalah 14 cm Selanjutnya Kita Menentukan Nilai Y Anak-anak Ini Menentukan Nilai Y Yang ada Di Sama dengan H, R Anak-anak Ini Putus Dulu H, R Dibanding Dengan A, D Di Sini Dibanding A, D Ini Sama Dengan Yang Sudah Diketahui S, R Dibanding A, B S, R Dibanding Dengan A, B Ini G, R Nya Sama Dengan Y Y Dibanding A, D A, D Nya Tadi 12 Sama Dengan S, R S, R Nya 15 Dibanding A, B A, B Nya 10 Jadi Ini Nilai Y Sama Dengan 15 Per 10 Dikali Dengan 12 Sama Dengan Kita Sederhanakan Dulu 10 Dibagi 5 Ini 2 15 Dibagi 5 Ini 3 2 Dibagi 2 1 12 Dibagi 26 3 Dikali 6 18 Jadi Nilai Y Adalah 18 cm Soal Nomor 14 Anak-anak Perhatikan Gambar Berikut Ini Kita Perhatikan Ada Trapezium Ke Satu Dan Trapezium Kedua Untuk Soal A Jika Trapezium Satu Dan Dua Sebangun Tentukan Nilai P G R Dan S Sebaik Ibu Tentukan Nilai P Terlebih Dahulu P P Dibanding 12 P Dibanding 12 Ini Sama Dengan Yang Sudah Diketahui 12 Dibanding 18 12 Dibanding 8 Ini Nilai P Sama Dengan 12 Per 8 Dikali 12 Sama Dengan 8 Dibagi 42 12 Dibagi 43 2 Dibagi 21 12 Dibagi 26 3 2 Dibagi Dibagi 3 5 Dibagi 2 Per Dibagi 2 2 3 3 3 Sama dengan 12 ini dibagi 4 3 8 dibagi 4 2 3 dibagi 3 1 27 dibagi 3 9 2 dikali 9 18 18 cm Selanjutnya kita menentukan nilai R anak-anak kita cermati disini R ada disini ini kalau ibu beri bantuan garis putus-putus disini ini merupakan segitiga siku-siku tadi sudah diketahui panjang G-nya panjang G adalah 18 cm ini maka panjang sisi yang ada disini sisi segitiga siku-siku ini 18 dikurang 12 6 tinggi yang ada disini ini 8 ini R merupakan sisi miring untuk menentukan R dengan cara cepat yaitu triple pitagoras 3 4 5 3 x 2 6 4 x 2 8 5 x 2 10 nilai R 10 tapi kalau kita mau menghitung dengan triple pitagoras berarti R kuadrat ini sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 ini maka nilai R sama dengan akar kuadrat dari 100 nilai R sama dengan 10 cm di meter selanjutnya kita menentukan nilai S anak-anak disini S pada trapezium kedua S ini kalau kita banding dengan R sini S dibanding R ini sama dengan yang sudah diketahui berarti 12 dibanding 8 12 dibanding 8 S dibanding R nya tadi 10 sama dengan 12 dibanding 8 nilai S ini sama dengan 12 per 8 dikali 10 ini sama dengan ini 8 dibagi 4 dapat 2 12 dibagi 4 dapat 3 2 dibagi 2 dapat 1 10 dibagi 2 dapat 5 3 dikali 5 15 panjang S adalah 15 cm lanjut ke soal B tentukan perbandingan keliling trapezium 1 dan 2 baik ibu bahas soal B ini keliling trapezium ke-1 ibu bandingkan dengan keliling trapezium kedua disini ibu bandingkan kebawah dulu sama dengan 18 ditambah dengan 10 selanjutnya ditambah dengan 12 ditambah dengan 8 anak-anak ini kita bandingkan dengan 27 ini ditambah dengan 12 ditambah dengan 18 ditambah dengan 15 sama dengan 48 dibandingkan 72 ditambah dengan 72 ditambah dengan 24 ditambah dengan 24 ditambah dengan 28 dibagi 24 ini 2 72 dibagi 24 ini 3 jadi bisa kita simpulkan disini diatas keliling trapezium ke-1 dibanding dengan keliling trapezium ke-2 ini sama dengan dan 2 dibandingkan 2 dibanding 3 lanjut ke soal C anak-anak tentukan perbandingan luas trapezium 1 dan 2 baik ibu bahas soal C ini luas trapezium ke-1 kita bandingkan dengan luas trapezium ke-2 disini 12 ditambah 18 ini 12 ditambah 18 ini dalam kurung dibagi 2 dikali dengan tingginya 8 dikali 8 kita bandingkan dengan luas yang kedua berarti dikali 18 ditambah 27 ini 18 ditambah dengan 27 ini dibagi 2 selanjutnya dikali tingginya adalah 12 ini selanjutnya ini anak-anak kita sederhanakan dulu 2 dibagi 2 1 8 dibagi 2 4 ini 12 ditambah 18 ini 30 dikali dengan 4 dibanding dengan ini 2 dibagi 2 1 12 dibagi 2 6 ini 30 45 45 ini dikali dengan 6 ini selanjutnya ini kalau kita sederhanakan anak-anak ini bisa kita sederhanakan sama-sama ini dibanding dibagi dengan 30 ini 30 dibagi 31 30 dibagi 31 disini tinggal 4 disini kalau kita sebelah kanan juga dibagi 30 ini 30 dibagi 15 ini 2 45 ini dibagi 15 3 selanjutnya 2 dibagi 2 1 6 dibagi 2 3 3 dikali 3 9 jadi L1 dibagi 2 4 dibagi 2 9 jadi L1 dibagi 2 4 dibagi 9 anak-anak soal nomor 15 anak-anak hitunglah panjang sisi yang ditanyakan pada gambar berikut ini ibu mulai dari soal A kita cermati disini ini ada segitiga A B C ini putus disini segitiga A B C yang yang sebangun dengan segitiga E F C kita diminta menentukan panjang E F anak-anak disini kita cermati E F ini panjang E F kalau kita bandingkan dengan A B ini bandingkan dengan A B ini sama dengan sisi yang sudah diketahui yang pendek berarti C F berarti C F disini C F ini dibanding dengan C B atau B C ini C B ini E F ini dibanding dengan A B nya 8 ini sama dengan C F C F nya tadi 6 6 dibanding C B C B nya adalah 6 ditambah 4 10 ini panjang E F berarti sama dengan 6 per 10 dikali 8 6 dikali 8 48 dibagi 10 berarti 4,8 anak-anak 4,8 cm lanjut ke soal B kita cermati disini ada segitiga A B C segitiga A B C segitiga A B C ini yang sebangun dengan segitiga E F C kita diminta menentukan panjang A B disini anak-anak ini kita cermati A B dibanding dengan E F ini sama dengan BC atau CB ini CB dibanding dengan tadi AB dengan E F berarti CB dengan CF dengan CF ini AB dibanding dengan E F nya tadi 6 ini sama dengan CB nya ini berarti 4 tambah 37 7 dibanding CF nya 4 ini ini panjang AB ini sama dengan 7 per 4 ini dikali dengan 6 ini 4 dibagi 22 selanjutnya ini 6 dibagi 23 ini 7 7 dikali 3 21 21 per 2 berarti panjang AB sama dengan 10,5 satuannya adalah cm lanjut ke soal C anak-anak kita cermati disini pada segitiga ABC disini segitiga A B C ini sebangun dengan segitiga E E F C anak-anak kita cermati kita diminta menentukan panjang AE untuk menentukan panjang AE kita cari dulu panjang CE nanti 9 cm dikurang CE ini ketemu AE baik CE dulu nih CE kita bandingkan dengan CA atau AC boleh ini sama dengan yang sudah diketahui E F E F dibanding dengan AP ini panjang CE dibanding dengan CA nya 9 ini sama dengan E F 6 2 dibanding AB nya 6 ini sama dengan panjang CE ini sama dengan 2 per 6 dikali dengan 9 kita sederhanakan anak-anak ini 6 dibagi 2 3 2 dibagi 2 1 3 dibagi 3 1 9 dibagi 3 3 3 berarti panjang CE 3 cm ini kalau kita diminta ini untuk soal C dulu ini berarti panjang AE AE ini sama dengan CA dikurang dengan CE sama dengan 9 dikurang dengan 3 sama dengan 6 cm anak-anak ini sudah ketemu 6 cm ini berarti panjang AE lanjut ke soal D anak-anak Ibu tulis dulu soal D kita cermati ada segitiga ABC ini yang sebangun dengan segitiga E F C anak-anak ini kita cermati kita diminta menentukan panjang CF yang ada disini Ibu sebut E terlebih dahulu agar mudah anak-anak sekarang kita bandingkan panjang CB ini CB dibanding dengan CF ini CB dibanding dengan CF ini segitiga yang besar ini CB dibanding segitiga yang kecil CF ini sama dengan yang besar itu 7 dibanding 5 ini selanjutnya X ditambah 4 ini selanjutnya X ditambah 4 ini sama dengan 7 per 5 dikali dengan X ini kalau ibu pindah ruas ini menjadi seperti ini 5 dikali dengan X ditambah 4 ini sama dengan 7 X ini kita kalikan kali depan 5 X ditambah dengan 20 ini sama dengan 7 X ini 20 sama dengan 7 X dikurang dengan 5 X ini selanjutnya 20 sama dengan 2 X ini kita bagi 2 kiri kanan ini nilai 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 X x dan 6 X berarti nilai nilai CF sama dengan X berarti CF sama dengan 10 Satuannya cm Lanjut ke soal E Anak-anak, kita cermati Ini bubah soal E Ada segitiga ACE Ada segitiga ACE Yang sebangun Dengan segitiga DBC Kita cermati Untuk memudahkan ibu pri disini Ini yang disini B Yang panjang disini Yang kesini ini adalah C Selanjutnya disini D Untuk memudahkan kita Panjang BC diketahui 7 BD disini 6 Selanjutnya kita diminta Menentukan panjang AE Yang disini Kita cermati panjang AE Yang ada disini yang ditanyakan Kita bandingkan yang sudah diketahui Disini panjang EC Atau AE disini yang ditanyakan AE Dibanding dengan BD AE Dibanding dengan BD AE Dibanding BD AE Dibanding BD Sama dengan yang sudah diketahui EC Dibanding dengan BC EC Dibanding dengan BC Panjang AE Dibanding dengan BD 6 Sama dengan EC 14 Dibanding dengan BC Dibanding dengan BC Ini Ada trapezium Ada trapezium Ini ABCD Ini A BCD Ini Sebangun dengan ABCD Dengan F E C D Bangun Bangun Kodua trapezium Ini Sebangun Kita diminta Menentukan panjang EF Yang ada disini Ini ibu memberi Cara cepatnya Untuk menentukan panjang EF Panjang EF Ini Ini Sama dengan Atas Kali bawah Disini Ini Berarti DF Dkali AB DF Dkali Dengan AB Ditambah Dengan Bawah Kali atas Ini FA Dkali CD FA Dkali Dengan CD Dibagi Dengan Samping Ditambah Samping Anak-anak Ini Ditambah Dengan Yang ada Disini Berarti DF Ditambah FA DF Ditambah Dengan FA Ini Sama Dengan DF Nya Tadi 6 Dkali 8 6 Dkali 8 Ditambah Dengan FA 3 Dkali 2 3 Dkali Dengan 2 F CD Nya Tadi 2 Dbagi Dengan 6 Ditambah 3 6 Ditambah Dengan 3 Sama Dengan 48 Ditambah Dengan 6 Ini Dibagi 9 Ini Sama Dengan 48 Ditambah 6 Itu 54 Dibagi 9 Ini Sama Dengan 6 cm Ini Cara Cepat Anak-anak Baik Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Kasih Terima Terima kasih.